Loncang KTKP, siap, 86. ...menakan operasi pinak pendudukan. Perintah dari pimpinan kami untuk melakukan pendataan terhadap pendatang-pendatang dari luar daerah yang masuk ke wilayah Jakarta dan luar khususnya untuk di wilayah Kecamatan Kelitres ini, yang mana mereka kebanyakan tidak melaporkan diri ke perangkat-perangkat RT maupun perangkat RW. Dan itu merupakan suatu permasalahan tersendiri buat pemerintah daerah. Enggak kasih. Pendatang? Enggak, tamu. Tamu atau pendatang? Tamu. Ada KTP-nya? Masuk dulu. Masuk dulu. Memang yang kami kedepankan dalam pendatang ini adalah dari SAPOL PP karena kami memegang domainnya mereka. Kami dari Polri maupun TNI sifatnya break up habis. Bila mana nanti ditemukan aspek pidananya, nanti kami akan langsung menangani dintat. Kamu sudah lapor RT belum? Boleh. Sudah? Insya Allah, mantap. RT-nya siapa namanya? RT-nya apa? Tinggal ini dikali terus. Tapi kos di sini. Masih di mana? Masih di mana? Lampung. Belum lapor RT-nya belum? Biasakan ya, tinggal suatu tempat manapun lapor ke aparat sepertar. Banyak penghuni-penghuni yang tidak memiliki KTP bahkan tidak melapor ke RT-RW. Tadi gak punya suami istri, tetap ngotak ke sini katanya. Pak Camat ini warganya ada yang tinggal bareng. Tapi belum nikah? Belum. Sudah nikah belum, Mas? Belum. Enggak. Sudah nikah belum? Tadi sudah nikah. Sekarang tadi bilang ngontrak di sana dia di sini. Ini gimana ini ada warganya yang belum ada yang mengaku mereka sebagai suami istri. Namun pentingkan mereka belum bisa menunjukkan keabsahan ataupun legalitas mereka sesah sebagai suami istri. Kalau memang ini terkait dengan rajinya pendudukan, memang kita bawa aja langsung dulu di prosesnya. Nanti Pak Gunawan ya, tugasnya ya nanti ya. Ini ada pengelolaannya Pak Kamat. Si pengelolaannya yang dipercayakan oleh si yang punya nih. Ini. Menai data palitnya harusnya sama dia nih. Ini satu kamar untuk satu orang atau untuk dua orang? Untuk dua orang. Suami istri boleh? Iya. Dengan menunjukkan surat nikah? Iya, kalau yang menunjukkan surat nikah? Pepe kadang-kadang surat nikah suka di rumah atau banyak ketinggalan. Nah itu gimana? Untuk mengantisipasi bahwasannya surat nikahnya tinggal di rumah gimana? Apakah lain kali harus dibawa atau bagaimana? Iya, harusnya. Kayaknya kan di fotokopi gitu. Ya, di fotokopi. Tapi ini masih banyak yang bawa surat nikah ini. Ternyata mereka... Soalnya susah sih Pak. Ya, susah. Walaupun susah tapi teranggung jawab dari pengelola. Nah, kalau ada apa-apa nanti pengelolanya juga nanti yang diarahkan kemana-mana. Memang di situ ada penjaga atau pengelola kos. Namun demikian mereka kadang-kadang mengapekan. Pentingnya sebuah pendataan ataupun pelaporan diri. Mereka berpikirnya hanya masalah bisnis. Yang penting kamar kos saya penuh dan terisi. Yang keluar, yang masuk, yang sebulan ke yang dua bulan datanya udah datur ya. Kok kontrak di sini? Ada beberapa orang yang berkunjung ke tempat pacarnya sampai jam 1 malam lewat. Ibunya tahu? Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak, kamu jadi berapa? Aduh. Nggak, bapakmu tahu nggak? Nggak tahu? Ibu nggak tahu? Jadi yang tinggal di Iaman. Kamu main. Oh ya, lagi main. Kamu tahu nggak jam kunjungan itu bermain jam berapa? Artinya gini, kamu harus tahu peraturannya juga. Kalau memang kamu memilih batas waktu yang ditentukan, kamu minimal lakukan KLP-nya. Untuk pengelolanya. Nanti kamu nggak disalahkan. Kita sekarang gini aja. Ini karena memang KTP-nya ada, kita juga nggak manang ke perangan. Gini aja. Kamu sekarang sudah selesai dulu. Kamu pulang, ya. Nanti besok. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita lihat. Kamu lebih batas yang udah ditentukan, ya. Biasanya, kalian tahu Ibu. Kamu jangan lama cowo. Ntar juga nggak sakit. Ditambah sakit. Ntar. Nggak apa-apa. Ini masalahnya ruangan kayak gini, kan. Udah, kamu pulang aja. Iya, Pak. Dan ini mendapatkan komplain dari masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar pun juga tentunya tidak ingin wilayahnya dijembali dengan hal-hal yang melanggar rumah-rumah sosial yang ada di situ. Terima kasih. 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 Terima kasih.